Terus kita berada di pantai pelangi, ini di wilayah Aceh Timur, pandangannya luar biasa guys, pandangannya lebih indah. Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Itu tadi Bang Kadhafi ketika dulu dia bekerja sebagai takma Aceh Timur. Pantai Pelangi Cemara Indah, Gampong Matang Rayu Purer, sangat cocok untuk rekreasi dengan teman, kerabat, keluarga. Nah ini kita lihat pemandangannya, ini merupakan sumber dari alam milik Gampong Matang Rayu. Nah, jadi pesisir pantainya luar biasa guys. Pohon Pemara, juga banyak ya itu juga pondok-pondok sudah ada dibangun di pinggir pantai ini. Di situ bisa kita pesan makanan cepat saji, teman, kita akan dijual oleh masyarakat. Jadi jika ada tempat wisata seperti ini, mendatangkan mata pencaharian bagi warga-wara yang berjualan. Ini kan ramai pengunjung yang datang tentu jadi transaksi ya jual-beli ya. Mereka pengunjung pasti memerlukan konsumsi yang disediakan oleh warga setempat yang berdagang berjualan, makanan, minuman. Ini bisa menguntungkan masyarakat, ada tempat jualan, ada tempat keramaian pentuat, ada tempat jualan. Inilah potensi ini, wisatanya harus terus dikembangkan, dilengkapkan fasilitas-fasilitasnya ini untuk pengunjung. Banyak yang bisa dibawa di luar. Nah, ini permainan seperti ini. Kita lihat tiga unit ya, ini artinya ditambah lebih banyak. Sehingga pengunjung yang datang akhirnya tidak perlu antri. Untuk di atur kelinding, dari luas pantai ini bisa menggunakan penaraan moda tiga ini. Ini main di pantai sangat mengasihkan ya. Semua pemandangan bisa kita capai dengan penaraan tersebut. Ini kita lihat, ada lagi di Tualanit. Ini sedang dijajaki oleh Logio, beberapa orang Logio yang bermain. Mereka ingin menikmati kehidupan seluruh pantai wisata ini. Ini sangat nyaman di sini. Ini cocok untuk rekreasi dengan keluarga, teman, maupun babat. Nah, duduk-duduk sejenak di sini menghilangkan. Masalah capek, selapor aktivitas. Kita di sini tidak jauh dari kebisingan penaraan bermotor. Nah, seperti ini. Saya mendengarkan suara ombak laut ya. Duduk santai, minum kopi. Bisa juga sambilan makan mie goreng. Sambil mie goreng. Jadi, sangat nyaman ya. Untuk mencari ketenangan misalnya, bisa di sini. Ini masih, apa, lebih bagus ya. Feksi, asli, indah. Nah, seperti ini. Fasilitas lainnya harus dilengkapi. Nah, seada di setiap pelajaran itu ada MCK sebenarnya. Ini dicuci. Dan tempat-tempat sampah juga ini harus segera diadakan. Setiap, supaya pantai ini tetap bersih. Dan masyarakat pun, apa, kemudian datang memerlukan juga itu tempat mandi. Kalau mandi di air laut, ini kan air asing. Agak kita akan kalau kering di badan itu bergetah. Jadi, kalau ada tempat mandi dengan air tawar, itu mereka akan mudah membersihkan dirinya ya. Untuk ketika mereka mau pulang, sudah bersih. Ini juga harus diantisipasi. Banyak contoh tempat-tempat lain yang bisa ikuti sudah ada itu. Sama apa, kalau kita mandi laut, juga ada pasir-pasir laut yang langkat di tubuh bisa dibersihkan ya. Kalau ada air tawar yang disediakan. Itu ya disediakan aja dalam MCK itu. Ada semur, semur, gali. Ini bisa dipakai air tawar itu untuk mereka membersihkan dirinya. Oke, ini sudah sangat bagus ya. Biar ditambah saja para pesimitas lainnya. Sehingga bisa juga di sini dibangun warung kopi yang modern ya. Yang lengkap. Yang menjual semua jenis varian minuman kopi ada dijual. Itu bisa saya dan melihat juga itu. Di namanya, ngakapi-ngakapi modern ya. Panjang pantai ini sangat cocok. Itu juga menarik untuk apa pengunjung datang. Karena sekali pengunjung datang ketika dia melihat kesehatan lengkap dan memadai dengan pantai yang sangat indah seperti ini. Tentu dia akan bercerita, mengirim cerita atau bercerita kepada teman dan kawan-kawannya yang lain. Yang menarik akan lebih banyak pengunjung untuk datang ke sini. Nah, seperti ini guys. Sangat indah. Pantai pelangi. Kemara indah. Sesuai dengan judulnya nama pantainya. Memang kopi pelangi. Dan sangat indah. Mungkin jalan-jalannya itu panjang jalan. Di pinggir pantai untuk mengakses ini, semuanya harus buat asfalt itu lebih mantap lagi masuknya untuk menuju bantai ini panjang bantai lah yang lainnya airan di luar tempat tolak itu juga untuk bermain anak-anak ya bermain anak-anak bisa juga dibuat di bumir kantai itu misalnya bisa dikerjakan secara ketahap dengan maklumat yang lengkap memadai penuh lah apapun yang bisa membuat daya tari untuk datang atau kita bisa kita ikatkan ke sini lah kita lihat lagi dua lomba laut yang melalui ke pinggiran pantai pantai endak harus duduk mengubah dengan pasang pas dan lomba daringan penuh lah yang banyak lomba ternyata sedia semuanya ada disini juga kalau juga bisa-bisa penemuan kelapa muda karena memang di kesini pantai itu kayak penemuan kelapa ya penemuan kelapa ini relasi ini malahan kelapa ini dan ini dan sejap dan ini ini tinggi ini ini tempat-tempat itu ini itu Ini seorang penyelitian, ini seorang penyelitian, orang penyelitian. Ini ada kemisi, mantap. Terima kasih. 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 Terima kasih.